Intro Ditemui usai rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN, Erik Thohir di Gedung DPR RI Senayin Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Sondang Tiar Deborah Tampubolon mengkritisi konsep holding BUMN melalui pengelompokan jenis bidang BUMN. Sondang menyampaikan, konsep holding BUMN harus tertata dengan baik melalui konsep value creation, sehingga dapat menunjang core business yang dijalankan oleh perusahaan BUMN. Sondang juga menyoroti roadmap Kementerian BUMN tahun 2019-2024 yang dinilai belum menjelaskan secara komprehensif mengenai langkah strategis yang akan diambil Kementerian BUMN untuk perusahaan BUMN. Kami tadi mengusulkan bagaimana holdingisasi ini dibentuk dari hulu ke hilir yang menunjang aktivitas core business dari perusahaan BUMN tersebut. Misalnya, perusahaan perkebunan BTPN, di hulunya dia perlu apa? Dia perlu masukan-masukan seperti pupuk, seperti herbicida, dan lain sebagainya. Itu di hulunya. Di hilirnya apa? Anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto mendorong roadmap Kementerian BUMN dapat terimplementasi dengan baik karena BUMN merupakan agen pembangunan dengan ukuran bisnis besar. Darmadi meminta Kementerian BUMN terus memonitor BUMN-BUMN yang dalam kondisi tidak sehat sebelum mengambil sikap untuk menyelamatkan atau melakukan likuidasi terhadap BUMN. Jadi kita melihat problem BUMN-BUMN yang sakit ini yang menjadi perhatian khusus anggota Komisi 6 agar kita monitor dengan ketat apa yang harus dilakukan. Tentu kita seberusaha mungkin menyelamatkan dulu. Tapi kalau sudah tidak bisa, ya memang harus dilikuidasi begitu. Helmi dan Divo, TVR Parlemen melaporkan.